Terima kasih telah menonton 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 Cepat sedikit pak Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Siap! Zaini, kamu nampak? Di sini, kamu... Dia mampu chacun! Hei, bangun lho, bangun cipta Ikut gue cipta Dengan film horor ini, papa pasti gak mungkin curiga Gue bisa alasan, gue teriak-teriakan karena gue takut nonton film horor Eh, eh cepetan, eh Isabella Isabella, sayang Donita Isabella Aduh, gawat Mudah-mudahan otaknya Donita jangan Dia harusnya denger teriakan aku Papa gak boleh sampe tau Kalau dia lagi ngerjain Isabella di kamar Eh, ibu gak lho, kalau kamu selamat Jangan berani maju-maju yang selamat Ibu Ibu Ay, 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 ayatu Terima kasih. 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 Yaudah kalau gitu, mamu bantuin papa cari Isabella, ya? Nggak usah! Isabella biar papa yang ngurus. Mama temenin aja linta. Ya Allah, tolong aku ya Allah, berikan papa petunjuk supaya bapak tahu kalau aku ada di sini. Donita, kenapa jendela kamu dibuka? Lupa, lupa. Angin malam itu gak bagus buat kesehatan. Angin malam itu gak bagus buat kesehatan. Jangan malam itu, ba, sebentar, sebentar. Bah, itu ada suara telpon. Mungkin itu Isabella? Hah? Iya, Pak. Halo? Isabella? Sayang, kamu di mana sayang? Hah? Eh, Isabella jangan ditutup dulu. Mama masih mau ngomong. Sepertinya benar Isabella. Pak mau bicara sama dia. Oke. Yes! Akhirnya berhasil juga. Isabella. Isabella. Saya tak pernah bisa minta tolong sama si Om. Selamat bergelantungan dan bersenang-senang ya. Udah. Adikku sayang. Saya jangan ditutup dulu. Isabella jangan ditutup. Ngomong-ngomong. Isabella! 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 Biar apa-apa yang ngomong sama dia, Ma? Iya, Pak. Isabella. Halo? Halo Isabella? Halo, Nak? Isabella. Isabella udah bener-bener mutusin telepon Papa, Ma. Dia sama sekali nggak kasih kesempatan Papa buat ngomong. Sudahlah, Pak. Mama juga khawatir kok. Tapi Mama nggak mau lihat Papa terlalu khawatir seperti ini. Tapi Isabella nggak pernah kayak begini sebelumnya, Ma. Pasti ada yang sudah terjadi sama dia. Tapi apa, Pak? Donita! Donita! Sini kamu! Papa mau bicara! Kurang ajar ya. Cuman gara-gara Isabella aja Papa sampai bentak-bentak Donita kayak gini. Kenapa sih yang lagi dipikirin sama Papa? Donita! Kamu denger nggak sih kalau Papa panggil? Sini turun, Papa mau bicara! Ada apaan sih? Papa kayak asyara manggil-manggil aku segala lagi. Bikin ribet aja. Kenapa? Kenapa, Pak? Donita. Kamu selama ini satu kelas kan sama Isabella? Iya. Emangnya ada apa, Pak? Kamu pasti kenal siapa teman dekat Isabella sekarang. Jawab, Donita. Papa harus cari Isabella ke rumah teman yang paling dekat sama dia. Kesempatan. Ini saatnya aku ikut gojokin Kevin. Aku bilang aja kalau Isabella deket sama Kevin. Aku yakin Papa pasti bakal kasih pelajarnya sama cowoknya sehidu. Donita, jawab! Pak! Dan kamu jangan bohong sama Papa! Oh, Pak. Aku nggak mau bohong sama Papa. Tapi aku takut nanti Isabella yang kayaknya aku mau ngadu lagi sama Papa. Kamu nggak perlu takut, Donita. Kamu sama Isabella itu sama-sama anak Papa. Jadi siapa yang salah harus tetap dihukum! Gini, Pak. Ada anak cowok, satu kelas sama kita, namanya Kevin, Pak. Dan dia paling dekat banget sama Isabella. Kevin. Aku nggak tahu, Pak. Tapi aku punya teman satu kelas juga namanya Rian. Mudah-mudahan dia tahu ya, Pak, rumahnya Kevin di mana. Sekarang kamu hubungin dia. Dan nanti Papa mau kamu ikut Papa untuk cari Isabella. Iya, Pak. Yang namanya Kevin harus dikasih pelajaran. Pasti karena dia Isabella sekarang jadi begini. Mah, Papa pergi dulu. Kamu harus lapor ke kepala sekolah. Kalau kamu nggak lapor, mereka nggak balang jerak. Kamu nggak bisa lakuin ini. Maksud aku, masalah ini nggak usah diperpanjang. Kenapa ya? Kayaknya Isabella selalu aja melindungi Donita. Baru kali ini, gue jadi makin melatih mukanya Isabella. Ini semua benar-benar nggak masuk akal. Kevin! Buka pintunya! Kevin, keluar! Hah, ngapain sih Papa gedur-gedur malam-malam gini? Isabella. Udah lah, Papa tuh nggak akan pernah bisa nolongin lo. Percuma lo kayak gitu, tahu nggak sih? Hmm, karena gue udah buat lo nggak bisa berketik. Gue udah buat lo nggak pernah bisa minta tolong sama siapa. Donita benar. Aku nggak bisa butuh apa lagi sekarang. Karena aku nggak bisa minta tolong. Aku... Aku jadi nget sama Kevin ini. Dia selalu minta aku tegas. Dan dia cukup baik banget. Kamu kenapa sih? Kau kelihatannya takut banget. Sebenernya apa yang terjadi? Nggak ada, kok nggak ada. Nggak ada sama sekali. Sekali lagi makasih ya kamu udah ngantin aku pulang. Ya Allah. Aku sama sekali nggak pengen melihatkan Kevin. Kamu tahu? Bagaimana rasanya Papa dipermalukan oleh kamu? Tadi Pak Umar pada sekolah kamu sudah cerita semuanya kejadian memalukan yang kamu buat di sekolah hanya karena membela teman perempuan kamu itu. Siapa namanya? Isabella! Kamu buat masalah kan dengan dia? Aku berani bela dia karena aku tahu dia nggak salah, Pak. Dan aku temannya dia. Aku berhak dong bela dia. Tetap saja kamu bikin masalah. Ingat! Papa menyekolahkan kamu di tempat itu untuk kamu belajar. Bukan main-main. Apalagi ketemu Isabella. Aku minta maaf sama Papa kalau aku udah buat Papa kesel. Tapi, Pak. Disitu aku udah buat pelajaran. Kalau aku harus ngebela orang yang lemah. Karena aku laki-laki sejati, Pak. Ya sudah. Lain kali, Papa tidak mau lagi mendapat teguran dari sekolah. Ingat. Keluarga kita keluarga terpandang. Kamu harus bisa menjaga martabat dan harga diri keluarga kita. Iya, Pak. Aku minta maaf. Aku janji nggak akan buat masalah lagi. Donita. Apaan sih? Kamu janji lah ya? Kamu nggak bisa ninggalin rumah? Kalau sampai ada orang yang ngeliat Isabella digantung di balkon kamar kamu. Gimana coba? Loha tenang aja. Pokoknya aku jamin nggak akan pernah ada yang bisa nolongin Isabella. Apalagi cowok yang sok pahlawan itu. Dia juga nggak akan bisa. Aku udah buat Isabella dalam keadaan yang sulit banget, 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 banget. Oke? Udah deh. Pokoknya Mama di sini aja. Dan jangan lupa. Awas sini. Gua nggak ngerti salah apa-apa. Padahal gua cuma ngebela orang tapi gua dimarahin deh. Kau kayak gini, gua nggak kuat ada di rumah ini sekarang. Gua keluar aja ya. Ya, nyarudah ada seker. Di para guru sih ini bisa mati kaku gua. Kau gua keluar lewat depan, Papa ada di ruang tengah. Gua lu jendela aja kali ya. Ya Allah. Kalau sampai ada apa-apa sama Tuan Putri Isabella, saya nggak akan pernah maafin diri saya sendiri. Gimana saya bisa menghadapi yang mulia raja dan yang mulia ratu di atas sana nanti? Apa yang mereka akan bilang sama saya setelah mereka tahu kalau saya nggak bisa nepatin janji sama mereka? Mereka udah percaya Isabella sama saya. Tapi ternyata saya malah gagal ngurus dia. Donita, apa rumah teman kau yang sejauh? Nggak apa, bentar lagi kita sampai. Ya Allah. Apa bener nggak akan ada orang yang tolong aku di luar sini? Tolong aku ya Allah. Aku nggak tahu berapa lama aku bisa bertahan. Gua harus kasih tahu sama Rian dulu. Jangan sampai nanti omongan dia beda lagi sama gua. Pokoknya dia nggak boleh ngajauin semua ini. Gua harus kasih peringatan dulu sama dia. Pa, gimana kalau aku telepon Rian dulu ya? Soalnya takutin nanti kita jauh-jauh ke sana dia nggak ada di rumah lagi. Biar gimana pun juga kita harus tetap ke rumah teman kamu. Nanti kan dia juga pulang ke rumah. Ya udah mendingan kamu telepon teman kamu. Papa nggak mau kita buang waktu di sana. Iya. Halo. Halo. Halo, Rian. Kamu udah di rumah kan? Aku sama Papa lagi on the way ke rumah kamu ya. Soalnya kita mau ngomongin soal Isabella sama Kevin. Lo nggak marah sih, Nid? Iya, pokoknya Isabella dari tadi tuh belum pulang ke rumah. Setelah kejadian yang tadi di sekolah, kalau aku rasa sih kayaknya Kevin dia yang bokabur Isabella. Ya udah, sampai ketemu ya. Dah. Pak, dia duduk di rumah kau, Pak. Pak, dia duduk di rumah kau, Pak. Tidak usah khawatir, sayang. Aku udah rencanain semuanya. Kamu tenang aja dan ikutin permainan aku. Gua harus bisa ngelupain masalah sambungkapku. Kalau nggak, gua bisa stress tinggal di rumah itu. Papa. Mama. Lihat apa yang terjadi pada putri kalian. Ya Allah. Aduh, kira-kira apa yang terjadi di sana ya? Enggak, enggak, enggak. Aku nggak boleh sepanik ini. Aku harus percaya Donita bisa nyelesaikan masalah ini. Ya Allah, Isabella. Yaudah, kamu tenang dulu ya. Aku cari-cara buat menurunin kamu. Ada suara. Dari halaman samping. Jangan-jangan suaranya Isabella. Kalau ada apa-apa sama dia, aku pasti diusir sama Alan dari rumah ini. Lebih baik aku lihat dia sekarang. Tidak. 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!